Hai assalamualaikum jumpa lagi di Riazi channel nah hari ini aku membuat peyek teri yang super renyah dan gurih ini enak banget dimakan pakai nasi ataupun dicemilin gitu aja juga enak nah bagi yang mau to resepnya ditonton terus ya videonya sampai selesai dan bagi yang belum subscribe subscribe dulu ya temen-temen biar gak ketinggalan videoku selanjutnya yuk kita langsung aja ke bahan-bahan dan cara pembuatannya Hai pertama-tama siapkan tepung berasnya sebanyak 300 gram lalu santan segar sebanyak 400 ml langsung tuang aja semua lalu tambahkan satu butir telur ini kita ambil semua putih dan kuningnya lalu ada empat siung bawang putih yang sudah dihaluskan lalu tambahkan lagi empat siung bawang merah yang sudah dihaluskan lalu masukkan satu sendok teh gula pasir sedang aja jangan munjung dan satu sendok teh garam sedang juga satu sendok teh ketumbar bubuk seperempat sendok teh kunyit bubuk lalu terakhir masukkan teri nasi yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan ini terinya sebanyak 100 gram dan teri ini enggak terlalu masin tapi dia udah berasa ya udah ada asinnya pakai teri yang jangan terlalu asin ya temen-temen lalu aduk adonannya sampai rata seperti ini ini sengaja bahannya aku langsung campur semuai biar lebih gampang dan adonan ini udah jadi langsung kita goreng di wajan cekung seperti biasa di dadar di pinggir wajannya ini pakai api sedang minyaknya harus banyak dan wajannya ini jangan pakai yang terlalu tipis ya jangan lupa dibalik ya peyeknya agar matang merata nah kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini kita angkat dan tiriskan lanjutkan menggoreng seperti tadi sampai selesai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini asinnya pas dan terinya juga itu berasa karena ada rasa asinnya sedikit ini gurih banget loh teman-teman walau tanpa penyedap karena tadi dipakaiin gula plus garam itu menambah rasa gurih dan juga rasa gurih dari santan, bumbunya serta ikan terinya ini aku coba sampai disini dulu video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar nanti gak ketinggalan videoku selanjutnya terima kasih wassalamualaikum wr. wb